keistimewaan yang bisa diperoleh atau dirasakan bila mana keris bedok gai jala ini diasma dengan hodam macan putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Allah coba lagi dengan saya Baram Tony melanjutkan video sebelumnya ya tentang keris bedok gai jala nah di video ini akan saya share mengenai keistimewaan dari keris bedok ini bila mana ditambah dengan hodam macan putih nah sebelum saya share untuk keistimewaannya perlu saya sampaikan bahwa keistimewaan yang bisa saya pastikan ini hanya di poin pertama saja nah untuk poin yang kedua dan selanjutnya nah ini adalah perkiraan yang kemungkinan itu terjadi ketika Anda itu menambah hodam macan putih di keris bedok gai jala ini kenapa kok seperti itu bah ya penyebabnya karena ya belum pernah ada pemahar keris bedok gai jala ini di asmak dengan hodam macan putih nah jadi saya hanya bisa merabah merabah-rabah atau melihat kira-kira apa keistimewaan yang akan muncul nanti nah lalu kenapa kok belum pernah ada yang memahar keris ini yang di asmak dengan hodam macan putih penyebabnya hanya satu saudaraku yakni keris ini tuh stoknya hanya satu saja yang saya pegang ini lebih seperti ini nah keris ini tuh merupakan stok pertama dan terakhir ya dari saya untuk kedepannya mungkin ada stok keris bedok yang lainnya tetapi bukan keris bedok gai jala yang saya peroleh dari waktu itu perjalanan spiritual di gunung lawu saya mendapatkan karena serangkaian sebab inilah keistimewaan ya kedua dan selanjutnya itu hanya bisa saya perkirakan atau saya lihat menurut penerawangan saya nah langsung saja untuk keistimewaan yang pertama yang bisa saya pastikan nah ini adalah tuah atau kekuatan keris ini berlipat ganda dan mungkin bisa lebih ya bila mana keris ini tuh di asmak dengan hodam macan putih nah untuk poin ini sudah saya bahas di video sebelumnya jika anda ini belum nonton videonya silahkan anda bisa tonton terlebih dahulu nah lanjut untuk keistimewaan yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan spiritual dan menajamkan intuisi batin anda dalam berbagai urusan dan keistimewaan ini tuh muncul karena tuah dari keris gai jala ini berpatu dengan hodam macan putih nah utamanya untuk tuah ketenangan dan ketajaman mata batin anda nah lalu keistimewaan yang ketiga jika anda ini seorang yang berprofesi sebagai penyembuh atau tabib gitu ya seperti dokter, bidan, perawat atau bahkan paranormal tradisional maka keris ini tuh akan memaksimalkan kemampuan anda sebagai perantara sebagai penyembuh seseorang dari penyakit fisik maupun non-fisik dan selain itu juga mampu membuat banyak orang itu percaya akan kemampuan anda sebagai seorang penyembuh nah tiga keistimewaan inilah yang sangat mungkin bisa dirasakan oleh pemirik keris bedok gai jala ini jika diasmak dengan hodam macan-macan putih nah apakah hanya ada tiga saja bah? tentu saja tidak saudara goge ini tuh sangat mungkin ya muncul keistimewaan-keistimewaan yang lainnya tapi biarlah yang lain ini tidak bisa saya share disini karena memang sebelumnya itu belum pernah ada yang memahar daripada menerkan reka nah ini lebih baik pemiliknya sendiri nanti yang merasakan manfaatnya nanti nah kurang lebihnya seperti itu nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya semoga ini bisa memberikan manfaat kepada bantuan yang semua jika ada anda ingin konsultasi membahar keris bedok gai jala ini anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi staff saya nomornya sudah saya sertakan di deskripsi video tapi jangan lupa anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video-video yang menarik saya ingin untuk anda lewatkan saya Bahram Dhani pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati